Keinginan Kaesang Pangarap masuk dunia politik cukup mengagetkan keluarga. Bahkan beberapa hari lalu, Gibran Raka Buming Raka mengatakan Kaesang ingin masuk di eksekutif. Menurut Gibran, keinginan Kaesang masuk politik cukup mengejutkannya. Sebagai kakak yang sudah lebih dahulu masuk dunia politik, Gibran memberi sejumlah masukan, salah satunya terkait kendaraan politik. Gibran pun memberikan kebebasan pada adiknya untuk memilih kendaraan politiknya. Namun demikian karena mengincar jabatan di eksekutif atau posisi kepala daerah, maka Kaesang harus memulai dari tingkat paling bawah seperti dirinya yang menjadi wali kota. Sementara itu, Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Solo, F.E.K. Hadi Rudiyatmo memberikan tanggapannya terkait keinginan Kaesang yang ingin terjun ke dunia politik. Rudiyatmo menegaskan tidak mempermasalahkannya dan itu menjadi hak semua warga negara. Mantar wali kota Solo yang juga Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Solo tersebut mengungkapkan, jika nantinya Kaesang memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik, dia bisa belajar dari ayah dan kakaknya, serta tidak ragu meminta saran pada senior partai. Silahkan saja, kalau memang mau terjun ke dunia politik ya sekaligus harus menjadi anggota partai politik. Tapi pesan saya, kalau sudah menjadi anggota partai politik itu minima siap dua dulu. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Kalau hal ini bisa diterima, pasti kader ini punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen, pasti akan menjadi kader militan, bukan loyal. Kalau militan itu mesti loyal, ini loyal belum tentu militan. Sementara itu kabar rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarap yang akan terjun ke dunia politik, tidak hanya disambut oleh PDIP saja, namun sejumlah partai politik lain juga menyambut baik rencana tersebut.